Pemprov DKI Jakarta Trotoarku makin lebar makin nyaman Kini trotoar di Jakarta sudah mulai diperlebar Dimana lebarnya bisa mencapai 2,7 meter Selain lebar trotoar ini juga asri Karena ditanami dengan berbagai macam tanaman Tidak hanya itu saja Ada berbagai fitur untuk para penyedang disabilitas Misalnya di trotoar ini sekarang sudah ada yang namanya jalur kuning Dan jalur kuning ini dibuat sedikit agak kasar Supaya bisa membantu para penyedang tunan netra Ketika menggunakan tongkat Mereka bisa tetap berada di jalur trotoar Sehingga mereka aman daripada jalan raya Maupun jalan yang dilalui kendaraan-kendaraan Di lainnya itu saja Nantinya trotoar ini juga akan disambungkan Dengan berbagai tempat penting Misalnya di stasiun MRT Nah dengan adanya trotoar yang menarik ini Bisa memberikan pengalaman yang lebih menarik Bagi warga Jakarta Dalam menikmati kota Jakarta Sambil berjalan kaki Nah bagaimana sebenarnya pendapat warga Jakarta Terkait dengan pelebaran trotoar ini sendiri Berikut kutipan dari beberapa orang yang sempat saya ajak mengobrol Mengenai pelebaran trotoar di Jakarta Ya menurut saya sih Kalau melebarkan trotoar ya bagus sekali ya Untuk pejalan kaki Tapi tentu saja harus seimbang ya Kalau jalannya udah sempit Yang buat mobil aja macet terus Dilebarin trotoarnya ini Harus ada keseimbangan lah Menurut saya sih kalau pelebaran jalan ini ya Mungkin untuk perapihan jalan Bagus lah jadi Pelebaran jalan ini untuk pejalan kaki Jadi tidak takut tersenggol mobil atau apa Yang jelas selain pelebaran jalan itu Untuk saluran airnya juga perlu dilapihkan gitu Pak Nantinya pelebaran trotoar di Jakarta ini Akan dibuat hingga mencapai total 9.600 km Sehingga nantinya Anda semakin bisa menikmati kota Jakarta Dengan hanya berjalan kaki saja Andrianto Pramono Andrianto Berita 1 Jakarta